Halo semuanya, selamat wayah kiyo ya dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin manwah sang petualang terakhir Kita masuk di part 14 Di awal video ini, melihat tingkah rohap yang terus tertawa di tengah pertarungannya Nona kiri yang tak habis pikir dengannya pun bergumam Monster itu, dia hanya ingin bersenang-senang memilihan perang ini ha? Hah? Namun, di saat Trap sedang asik beranghajar para Apple Ice-nya Tiba-tiba saja, Paume menendangnya dari samping yang tentu membuat Trap merasa kesah Udah, apa? Kenapa kau menyerangku secara tiba-tiba begitu? Apa kau ingin bertanggung denganku, hah? Sembari bergerak dari sana, Paume meliriknya membalas Tidak perlu berterima kasih kepada aku Tentu saja, perkataan Paume membuat Trap kebingungan Masih pun begitu, sepertensi kemudian setelah Paume pergi dari sana Tiba-tiba saja ada beberapa anak panah yang melesat ke arah tempat Trap bertarung tadi Yang membuat Trap tentu merasa terkejut Apa itu barusan? Bajingan mana yang melakukannya? Ternyata, di saat mereka sedang disibukan oleh Apple Ice-nya Ada seorang asasin yang telah menghentai mereka Dimana setelah menunggu jumlah orangnya berkurang Aisin itu pun memulai aksinya Yang mana serangan tadi adalah serangan pertamanya Kini, karena serangan pertamanya melesat Bersamaan dengannya yang kembali melepaskan serangannya Paume yang telah menyediri ke lokasinya pun memanfaatkan itu Untuk membunuh beberapa Apple Ice di sana Lalu ia menyerang balik menggunakan Pile Arrow-nya Hingga terjadi sebuah ledakan besar di dahan pohon di dekat sana Rap yang melihatnya pun sontak berpikir Dia menang keserangannya dengan Apple Ice itu Lalu membalas serangannya Ide yang jenius dibarengi dengan eksekusi mematikan Namun, di saat Trap merasa takjub dengan hal itu Tiba-tiba saja dibomber teriak Bos, berhati-hatilah Ternyata, dia berteriak seperti itu Karena ia melihat beberapa anak panah yang melesat ke arah Paume Yang membuat Paume standi terkejut Bagaimana bisa ada serangan yang datang di isi yang lainnya Meskipun para anak-anak panah itu membuat sedakan yang cukup besar Hingga Ternyata dan Dibot terkejut Untungnya, Paume tak terluka cukup parah Dimana pada saat itu, Paume berpikir Ada apa ini? Bukankah seranganku telah mengenainya? Terlebih, serangan berusaha itu datang dari belakang Ketika Paume berpikir seperti itu Nonakiri yang panik berteriak El Paume, situasinya berbahaya disini Kita harus pergi sekarang juga Rap yang melihat beberapa anak panah yang mengarah pada mereka membalas Lari? Kemana? Parti yang lain yang melihat serangan anak panah itu pun Tentu kelangsung berlari kabur mengenilamatkan dirinya Tapi sayangnya beberapa diri mereka terlambat melakukannya Hingga anak panah itu pun menembus tubuh mereka Di tangan situasinya yang begitu ganting Nonakiri menggunakan tekniknya Solar Slash Untuk melindungi seorang petualang di belakangnya Woi! Kau! Kau ngapain? Cepat lari ke hutan Kalau kau masih ingin hidup Mendengar teriakannya Petualang lain pun di belakangnya membalas Kau pasti akan melakukannya kalau bisa Tapi, para monster itu sudah menunggu kita Jadi bagaimana cara kita melewati mereka? Tepat setelah petualangnya mengatakan itu Pau Mei pun menggunakan revolvernya Yang membuka sebuah jalan di antara para monster Apple Eyes-nya Yang menunggu mereka di hutannya Seketika itu juga Rapper lari maju dengan niat untuk membuka jalan dirinya Di kutong lana kiri yang berteriak Kalian! Perhentilah bangun di sana dan cepat lari! Mendengar teriakannya Perpetualang yang masih selamat pun segera mengikutinya Namun si asasinnya Tanpa lepasan mereka begitu saja Dimana ia langsung menghujani mereka dengan anak panahnya Tentu saja hujan panahnya membuat mereka kesulitan untuk kabur Bahkan Diboh mengatakan Bos! Kita bisa mati kalau terus begini! Setelah melepasan Perro-nya Hingga terji sebuah ledakan di belakang mereka Pau Mei membalas Diboh! Jangan laku baik-baik! Sementara itu Si asasinnya Yang berhasil menghindari Perro milik Pau Mei Kini kembali bersiap dengan anak panahnya Sampai berpikir Dia bisa langsung mendeteksi lokasiku ya Sepertinya kekhawatiran sir Evokan dan benarnya El Pau Mei kan? Maafkan aku Tapi matilah sekarang juga Setelah setelah berpikir seperti itu Setelah asap ledakan memang hilang Yang buatnya bisa melihat Pau Mei yang berlari Asin itu pun melepaskan serangannya berturut-turut Namun tak satupun serangan yang bisa mengenainya Hingga si asasin itu pun harus mengejarnya sembari berpikir Cih Kenapa bagi Sian ini cepat sekali? Tunggu Cuma enam orang Ada tu orang yang hilang Itu orang yang menggunakan K-Vol Ark Di saat ia menjadi hal itu Tiba-tiba saya yang dikejutkan Oleh sebuah Fireball yang datang dari ala belakangnya Yang mana ternyata Fireball itu berasal dari Pau Mei Yang tadi mengelabuinya Dengan tak klik bertukar peran dengan Dibo Melihat asap pernah ledakannya Dibo pun menghentikan larinya bergumah Bagus! Hah! Sepertinya rencan ini berhasil Semua ini berkat Dibo yang hebat ini Kan bisa mengelurwa Namun Belum sempat ia menyelesaikan gumamanya Tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang menembus perutnya Yang membuatnya terjatuh Tersungkur Hingga Nuna Kiri berteriak panik Di saat yang sama Sebuah serangan juga melesat ke arah Pau Mei Dikuti anak panah yang menghujani para petualang Yang sedang kabur Tentu saja Hujan panah dadakan itu Membuat para petualang yang tersisa semakin kalut Hingga jumlah mereka semakin berkurang banyak Bahkan Nuna Kiri yang berusaha membantu Dibo pergi dari sana Tak bisa menghindari serangan itu dengan sempurna Dimana ada sebuah serangan yang menembus bahakanannya Untungnya Sebelum serangan lanjutannya bisa mengakhiri hidupnya Rap datang menyelamatkan mereka Jangan lengah Menjadi seorang ayah Padahal aku tidak punya anak Menyebalkan sekali Melihat Rap yang berusaha kabur dengan membopong Ribondoran Akiri Syahsinya pun segera mengejarnya Sampai berpikir Lelah kemana saja Kalian tidak akan bisa kabur dari nyangkawanku Itu kan Di tengah larinya dengan arahan dari Dibo Rap yang kebingungan bertanya Hei Memangnya apa rencana kita setelah kabur kemari? Dibo membalas Aku juga tidak tahu Pokoknya Diamlah saja dan ikuti perintah bos Rap menimpali Hei Kau sudah sekarang Tapi masih bisa bertingkah seperti itu Tepat setelah mengatakan itu Mereka bertiga yang menerobos semak belukar pun dikejutkan Ketika melihat gate kedua di depan mereka Yang membuat Ralph berpikir Eh, gate kedua? Mustahil Jangan-jangan Si Elfauh Bebajingan itu tahu lokasi gate ini Ya, kita masih bisa hidup dekat dirinya Jarak kita dan musuh adalah 100 meter Kita bisa mencapai gate lebih cepat dari anak panahnya Dengan pikiran seperti itu Ralph pun mempercepat larinya Yang membuat tipe bertanya Tunggu Kata pernah menghasilkan masuk gate kedua ini Tanpa bos kan? Ralph membalas Haha Bukankah itu tujuannya? Karena telah menuntun kita kemari? Berarti lah bergerak Kita akan masuk gate-nya terlebih dahulu Terus menunggu bajingan itu Namun Tinggal beberapa meter lagi sebelum mereka bisa masuk gate keduanya Tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang datang dari depan mereka Hingga mereka terjatuh seketika itu juga Meskipun dampaknya tidak terlalu besar Ralph yang kebingungan sempat berpikir Oh? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada serangannya dari depan? Asin itu yang mengejar kami Masa dia bisa tiba di gate ini sebelum kita? Di saat Ralph berpikir seperti itu Sebuah serangan susulan telah berada tepat di depannya Untungnya Di saat Ralph tak bisa bereaksi karena begitu terkejut Polarm milik dia membelasat menghalaunya Tentu saja Polarm itu membuat Ralph merasa jika dugaannya memang benar Bahwa Paume akan menyelamatkan mereka Namun di saat tolak mencari keberadaan Paume Diboy yang mengambil polarmnya dikejutkan Ketika melihat patang kayu yang terbang ke arah mereka Yang langsung menerbakan mereka masuk ke dalam gate keduanya Hanya dengan satu ayunannya Ah shit Here we go again Melihat hal itu Si asasin yang tak habis pikir pun bergumah Apa? Orang gila Kemudian karena Diboy, Nuna Kiri, dan Ralph telah masuk ke gate keduanya Ketinggalah Paume yang berhadapan atas lawan satu dengan si asasinnya Tentunya Kondisi tersebut membuat suasananya menjadi begitu tegang Dimana keduanya begitu berhati-hati dengan pergerakan mereka Di sebuah titik, si asasin langsung melepaskan serangannya ketika menjadi ada yang bergerak di sekitarnya Tapi sayangnya Satu tersebut bukanlah Paume Melainkan seekor emulsor Epil-Eye Sembalik terus meningkatkan kewaspadaannya Si asasin itu berpikir Cih, Epil-Eye lagi ya? Kenapa dia tidak bergerak? Apa dia akan menyelinap sembari menjadi blokasiku? Bodoh sekali Tidak masalah Aku akan mengikuti permainanmu Jadi, mari kita lihat sampai kapan kau bisa bertahan El Paume Setahun ke-13, setelah Sir Evoque merekrutku Pertandingan pemilihan diadakan Dimana 300 asasin akan bertarung sampai menyelesaikan 5 asasin Pembunuhan masalah itu berlangsung selama 7 hari Tak ada yang berhasil menemukanku selama itu Dan Sir Evoque memberikan gelar ghost kepada aku Eh, ada yang bergerak? Cih, lagi-lagi luput Di saat ghost berpikir seperti itu Tiba-tiba saja ia melihat sebuah fire arrow Yang melesat menembus ponti dekatnya Seketika itu juga Ia bergerak untuk menyerang balik Sembari berpikir Oh, boleh juga Harusnya kau mengerti Bahwa posisimu akan terekspos setelah menyelayangkan serangan itu kan? Eh, apa? Ada fire arrow lain? Apa sih bajingan ini menggunakan telekinesis Untuk mengacaukan alur ikus mengenai posisinya? Dia memakai trik murahan Cih, dengan pikiran seperti itu Setelah menghindari fire arrow keduanya Ghost yang melihat jika ada dua fire arrow lagi yang mengejarnya Segera melompat menjauh Sembari melepas anak panahnya untuk memblokir dua fire arrow yang mengejarnya Namun, tidak akan akibat keblokirannya yang begitu dekat Membuat penglihatannya terhalang Sehingga ia tak bisa sepanuhnya menghindari fire arrow lanjutan yang datang dari belakangnya Eh, sialan Kus yang telah pas jatuh karena mengadukan perol itu dengan anak panahnya berpikir Eh, elpaume Si bajingan itu Bagus, ini mulai menarik Di istilahin, pome yang tengah bersembunyi di balik pohon Mendengarkan sekitarnya dengan sangat bersama Sembari berpikir Ini, susahnya menjadi sunyi Apa dia mulai bersembunyi dengan serius Menyebalkan sekali Bisa mengaburkan keberdanya saja sampai segini saja Sudah terbilang sangat luar biasa Kata orang lain selihai ini dikit ini sebelumnya Kalau aku memperhitungkan itu Berarti, dia adalah asasin yang dikirim oleh Kania Sudah kuduga, berarti masa depannya sudah berubah Karena aku masukkan Redmengate Di saat pome berpikir seperti itu Tiba-tiba saya jadi kejutkan Dengan sebuah teriakan yang datang dari arah yang berlawanan Keluarlah, elpaume Kau juga mengetahuinya kan Yang meluruh waktu lagi Toh, tidak ada gunanya bersembunyi seperti tikus begitu Kudengar, kau itu orang yang suka maju dengan sembrono Atau, kau lebih memilih untuk bersembunyi seperti tikus begini Hahaha Seketika itu juga, paume bergerak sembari berpikir Itu dia Bagaimana caranya dia bisa ke situ Tidak mungkin dia bisa melakukannya tanpa menghapus semuanya Sejaknya, apa jangan-jangan teleport Tapi bisa jadi dia menggunakan kuih perplau Kemudian, ketika mau berhasil mendekat Entah bagaimana caranya, bos bisa mengetahui posisinya Dimana dia segera melepaskan serangannya yang datang dari arah belakang paume Sementara itu, Dibo, Rob, dan Nuna Kiri yang dipaksa masuk ke dalam gate keduanya Kini hanya bisa mengeluh kesal Sialah, kita meninggalkan bos Rob membalas Apa ada yang menyuruh melakukan ini? Kenapa kau mengerutuk kepada aku? Dibo pun menimpali Dasar bajingan arogan Bagaimana caranya menangani ini sendiri ya? Rob yang masih optimis menegaskan Aku yakin, dia bisa menyelesaikannya Mengingat bahwa dia merencanakan ini Di saat Dibo kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan Tiba-tiba siaya digejutkan Setelah melihat banyak tengkali tangkorak manusia Yang berserakan di sekitarnya Hah? Apa? Ini adalah? Aku yakin Ini cuma gate tag gagoresan Kenapa ada banyak sekali mayat begini? Kalau sebanyak ini Maka jumlahnya lebih dari 3 parti Biasanya ada 1 parti disini Nuna Kiri yang sama terkejutnya membalas Bajingan-bajingan kanya itu Aku akhirnya mengerti Ini semua adalah tipuan Permintaan tiba-tiba Lalu trolling yang dimulai sejak lantai pertama Dan sekarang Jumlah mayat yang tidak sesuai dengan jumlah goresannya Apa kalian masih belum mengerti? Karena yang bercandungi Nion Adalah pengikut blood magisia Tentu saja Dibo yang baru menyadarinya bertanya Apa? Apa itu benar? Nuna Kiri melanjutkan Mereka pasti menjebak para adventure Yang menghalangi jalan mereka ke gate ini Tapi mereka juga mengirimkan asasin Untuk membunuh kita Berarti Perkataan El Paume itu benar Rap yang melihat sesuatu di depannya menimpali Hahaha Pengikut ya Maaf karena menjelit ceritamu yang sangat menarik itu Tapi bagaimana jika kita menceritakan ini nanti? Pemilik rumah ini sepertinya sangat marah loh Dan penini pun diakhiri dengan Ternyata Tak jauh di depan mereka Losok monster raksasa bermata biru Berbulu putih dengan otot kekarnya Telah memperhatikan mereka dengan tarinya yang muncuat keluar mulutnya Heeeeh Heeeeh Terima kasih telah menonton!